Seeno, demosong nanja dame, mosong nanja hola, kokoro wa shinkasuri ya moto-moto Halo otaku, para pencinta anime, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Cilon Kisah-kisah kepala walenan dalam dunia samurai dan alipedang sudah sering dijadikan bahan cerita pada manga dan anime jepang Beberapa diantaranya bahkan diadaptasi dari cerita dan sejarah yang benar-benar terjadi Ada beberapa tokoh samurai dan alipedang yang dianggap terkuat dalam dunia manga dan anime Namun, terkuat disini bukan hanya dinilai karena kekuatan fisik dan bertarungnya saja Melainkan juga kuatnya pengaruh tokoh tersebut dalam sebuah cerita Nah, kira-kira siapa saja ya alipedang terkuat pada kisah manga dan anime Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Pertama, Saito Hajime Serial manga dan anime Samurai X atau Renin Kesin barangkali bukanlah sebuah serial samurai dengan kekuatan deset yang dapat menghancurkan gunung Jauh daripada itu, serial Renin Kesin dicintai justru karena manga Tersebut menceritakan tentang kisah petualangan samurai secara nyata setelah runtuhnya zaman Edo Ada satu tokoh kuat yang bersifat anti-hero dalam serial ini yaitu Saito Hajime Seorang samurai tangguh dan kapten kepolisian Jepang Dalam setiap misi penyelamatan, Jepang yang dari kehancuran, Saito biasanya didampingi oleh kesin dan samurai lainnya Selalu maju paling depan Selain kuat, Saito juga cerdas karena memang tugasnya adalah menganalisis dan menyelidiki banyak kasus-kasus berbahaya Bantan Katen Shinsegumi atau pasukan khusus ini juga awalnya selalu berbentrok dengan kesin Itu karena dulunya kesin berprofesi sebagai pembunuh bayaran Dengan ketangguhan dan kecerdasannya, rasanya Saito memang layak untuk dimasukkan sebagai salah satu samurai terkuat dalam dunia manga dan anime Dengan jurus mematikannya yang bernama Gototsu Ia akan dengan mudah menghabisi setiap pelaku kejahatan yang ada di depannya Kedua, Levi Ackerman Levi Ackerman adalah salah satu ahli pedang terbaik dalam dunia anime Ia taktis, cerdik, dan tentu penuh perhitungan mata Levi juga memiliki kemampuan hebat karena ia adalah keturunan dari keluarga Ackerman Dengan kekuatan dan kelincahan yang ia miliki Ia dan pasukan lainnya dengan berani berhadapan dan bertarung dengan para titan Badannya cukup pendek Namun Levi merupakan ahli pedang terkuat Dalam garda terdepan di survei, crops, aliens, orang-orang pilihan yang dapat bertarung dengan bangsa titan Oh iya, Levi juga merupakan tokoh yang lebih terkenal dibandingkan dengan Aaron Tokoh utama dalam tag on titan Levi yang rasional, cerdik, dan tangguh lebih bisa diandalkan dalam melindungi ulat manusia dari serangan titan Ketiga, Gintoki Sakata Bisa saja bagi seorang Gintoki Sakata menggunakan pedang katana asli dalam sebuah pertarungan Namun, ia lebih memiliki menggunakan pedang kayu karena ia tidak ingin mempunyai lawannya Dengan teknik bertahan sebaik teknik menyerangnya Gintoki menjadi seorang alih pedang menakutkan di serial Agintama Ya, Gintoki sendiri adalah mantan samurai pemberontak yang akhirnya harus berjuang di tengah serbuan alien ke bumi Karakter Gintoki digambarkan agak nyelaneh dan lain dari yang lain Tidak seperti samurai lainnya yang serius Gintoki cedurung suka bercanda meskipun terkadang kelewatan Alih-alih mengambarkan kekuatannya dalam bertarung dengan para alien Gintoki justru lebih memilih bekerja serabutan untuk menyambung hidup Keempat, Yushiro Mibu Samurai Drip Kyo barangkali telah menjadi salah satu manga seru yang sering menemani anak-anak milenial di zamannya Salah satu tokoh utama bernama Kyushiro Mibu Ya, Kyo adalah seorang samurai tangguh yang memiliki dua jiwa pribadi di dalam tubuhnya Jiwa yang satu adalah jiwa manusia normal dengan kemampuan samurai di atas rata-rata Namun, jiwa yang lain adalah jiwa iblis Jiwa tersebut hanya akan muncul manakala Kyo benar-benar terdesak dan hampir kalah Jiwa iblis itulah yang dijuluki iblis pembantai oleh orang banyak Dalam cerita yang terungkap bahwa ternyata Kyushiro Mibu adalah keturunan klan Mibu yang legendaris Yakni sebuah klan yang dulunya mengatur Jepang dari balik daya Petualangan Kyo rupanya tidak akan pernah mudah Pasalnya hampir semua musuh yang dihadapi adalah petarung tangguh dan memiliki kekuatan dewa 5. Keishin Himura Karakter anime pendekar pedang dengan ciri-ciri rambut merah, luka silang di pipi, dan menggunakan teknik Hiten Mitsurugi Ryu Siapa lagi kalau bukan Keishin Himura Yap, tokoh utama dalam serial Samurai Egg Ini memang terkenal tangguh dan bijaksana Tentu Keishin tidak memiliki kemampuan seperti dewa atau apapun yang berkaitan dengan mistis Namun, Keishin tetaplah pendekat terkuat Ia adalah mantan bot susai atau pembantai di akhir era Edo Dengan tekat yang kuat, ia bersumpah untuk bertobat dan tak akan membunuh lagi Petualangan dengan kawan-kawannya sangat seru untuk diikuti Pasalnya, petualangan Keishin banyak berhubungan dengan peristiwa besar yang terjadi di Jepang Meskipun kuat dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, nyatanya Keishin sangat sayang dan takut dengan istrinya Yakni Kauru Kimia Bagaimana tidak, Keishin yang seorang pendekar pedang hebat harus berulangkari terkena pukulan dan tendangan dari Kauru Lucu juga ya Namun, kehidupan barunya memang selalu dihantui oleh masa lalunya yang kelang Bahkan, istrinya yang terdahulu juga tewas akibat tidak sengaja terkena serangan Keishin Tentu bukan hidup yang mudah bagi Keishin untuk melewati itu semua Bahkan untuk sekedar memaafkan dirinya sendiri 6. Mugetsu Hozuki 7. Yakimura Sanada Dalam dunia nyata, Yakimura Sanada memang terkenal sebagai seorang samurai tangguh dari klan Sanada Ia benar-benar ada dan pernah berjuang di banyak medan perang pada tahun 1500-an di Jepang Kamu akan menemukan tokoh hebat ini dalam serial Sungoku Basara Samurai Knicks Sama seperti aslinya, Yakimura Digambarkan sebagai seorang samurai tangguh dan kuat yang memiliki jurus mematikan Sungoku Basara sendiri menceritakan gejolak yang terjadi pada periode Sungoku di Jepang Beberapa kisah politik juga dimasukkan sebagai elemen dalam cerita anime ini Pertarungan-pertarungan yang ada dalam anime ini juga dibuat dengan empik dan tidak kepenyelan zaman 8. Elza Scarlet Elza adalah satu-satunya tokoh perempuan dalam daftar kali ini Selain kuat, ia juga dapat melakukan hal-hal hebat dalam setiap pertarungannya di Veritet Elza sendiri merupakan seorang penyihir hebat dan juga anggota tim Natsu Salah satu kekuatan mematikannya adalah pedang sihir Kekuatan ini dapat membuat Elza menjadi sangat ani dan mematikan dalam menggunakan pedang apapun Belum lagi ditambah dengan kekuatan telekinesisnya Yakni sebuah kemampuan sihir untuk menjadikan musuhnya sebagai target tunggal dari pedang yang ia kendalikan dari jauh Elza Scarlet Memiliki seorang anak laki-laki bernama Naku Fernandez Yang juga menguasai sihir Heavenly Body Magic Dengan sihir ini, bahkan kekuatan Naku bisa menyelengi kekuatan ibunya Naku dapat menguasai sihir yang berkaitan dengan objek-objek angkasa seperti meteor, bintang, dan lubang hitam 9. Hiko Seijuro 13 Dalam manga Samurai X, Ronin Kessin sebelum Heikeido Art Tokoh bernama Hikido Seijuro ini merupakan tokoh pedang ter... Tokoh paling kuat dan mematikan Hiko adalah guru dari Kessin dan master hebat dalam jurus Hiten Mitsurugi Ryu Jurus mematikan yang dikuasai oleh Kessin Himura Dengan kemampuannya yang sangat hebat disebut-sebut Hiko dapat dengan mudah menghabisi semua tokoh antagonis dalam serial Rengun Kessin Namun, alih-alih membantu Kessin dalam bertarung Hiko cenderung malas untuk ikut campur tangan Pada akhir-akhir kehidupan Kessin Himura, Hiko juga terlihat masih sangat bugar dan tidak dan tak terlihat tua Bahkan Hiko juga disebut sebagai guru selanjutnya bagi anak Kessin di masa yang akan datang Sepuluh Trans Rasanya memang tidak... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!